disini pellet kering 14 dengan menggunakan disc lebar 300mm atau diameter 30cm untuk kaliper dengan bibir pellet disini jaraknya sangat ekstrim atau jaraknya sangat dekat ya ada sekitar 2mm jika dari belakang disini lumayan agak jauh dan dari atas disitu ada jarak sekitar 2-2,5mm itu pun untuk kalipernya ini sudah dipapas dan untuk cara pemasangannya ini lumayan ribet jadi biar gak ribet dan gak melukai pellet saya akan kasih tipsnya cara pemasangan disc lebar dan kalipernya di video berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya NJW di BTM Motor oke teman-teman kali ini saya akan ini berikan sedikit tips bagaimana cara pemasangan disc lebar di motor pemasangan ke rodanya ya untuk cara pasang discnya sih tinggal di bot aja tapi disini ada tips biar gak terlalu ribet untuk pemasangan disc lebar karena jika discnya dipasang terlebih dahulu ke pelletnya nanti susahnya di bagian kaliper gak masuk ini khususnya yang menggunakan kaliper standar ya oke di video sebelumnya untuk pembuatan ini bracket kalipernya sudah ada ya cek saja link videonya di deskripsi dan untuk ini disini saya ganti pellet yang ukuran lebih lebar dengan lebar 250 disini harus dipapas yang dipapas ini sekalian saya papas ya biar keliatan agak gimana ya biar keliatan rapi lah saya papas juga catnya untuk bagian sini gak dipapas juga gak apa-apa yang dipapas ya itu di bagian sininya karena pelletnya lebih lebar ya ini ini gak dipapas gak apa-apa yang dipapas yaitu bagian ini yang agak nonjol ini ya bagian sini ini aslinya sampai di bagian sini dan saya papas sekitar setengah senti diambil ke daerah sini agar ini gak nempel ke bibir pelletnya oke lanjut ke topik videonya cara pemasangannya ini caranya kaliper dibuat jepit dulu atau dibuat takem dulu dengan discnya ya disini saya sudah ganjel handle rem atas diikat dengan menggunakan karet kalau bisa juga dipegang jika ada bantuan temen oke disini dipaskan ya dimentokkan dulu ke bagian discnya atas bawah dan untuk lubang baut discnya ini jangan tertutup untuk bagian bracket kalipernya jadi setelah seperti ini tinggal pasang aja untuk pemasangan bautnya ini pasang di sebelah atas pasang di atas maksudnya oke saya posisikan dulu kamera ke bagian sini jadi untuk peleknya tinggal pasang aja untuk pelek disini saya menggunakan pelek verosi fenomars bukan yang kalisto ya kalau yang kalisto ukuran depan itu 185 belakang 215 ini fenomars 250 300 oke setelah posisi pelek di sebelah sini tinggal masukkan discnya ini lebih simpel ya dari cara yang lain ini saya pakai sudah sekitar setahunan lah bisa dicek aja di video sebelumnya yang pembuatan bracket kalipernya jadi setelah seperti ini masuk disini sudah aman ini tinggal pasang bautnya pasang dulu aja dua oke susah disini kalau bisa dipasang silang pasang silang disini saya pasang dua seperti ini ya bisa terlihat dipasang dua seperti ini langsung kencangkan juga gak masalah tinggal pasang asrodanya oke setelah seperti ini oke saya dekatkan dulu kamera ya setelah seperti ini tinggal diputar aja ini sudah bisa dilepas ya ini jika gak dilepas pengunci handle rem di atas ini gak bisa gak bisa masuk maksudnya disini cari yang pas bagian bawah disini pas saya pasang dulu bagian bawah lalu buka handle remnya handle remnya di atas saya ikat maksudnya ditarik itu ya jika dibantu dengan pegang bisa ditahan gitu agar ini tetap jepit ke piringan oke bagian bawah sudah saya lepas dulu di bagian atas saya yang pasti untuk remnya dibuat pakem dulu jika masih baru pasang oke disini tinggal baut aja jadi untuk pemasangan dengan cara seperti ini bebas resiko pelak beset apalagi pelak yang baru direpen ya belum kering 100% bisa dengan cara ini oke disini sudah tinggal pasang dua baut sisanya untuk metik maksimal itu menggunakan dis lebar seperti ini 300ml kalau menggunakan dis 260 itu masih bisa ya maksudnya masih bisa disnya dipasang terlebih dahulu ke pelaknya untuk pemasangan kalipernya itu kampasnya dilepas setelah kaliper terpasang kampas baru terpasang disitu juga caranya agak lama cara ini saya temukan baru-baru ini di beberapa hari yang lalu ya pas saya bongkar soknya ini ada cara seperti itu yang lebih simple untuk pemasangan dis lebar di ring 14 ini berlaku untuk semua ring 14 yang menggunakan dis 300ml oke caranya sangat simple kan seperti ini tanpa melukai peleknya oke disini sudah beres ya mungkin itu aja video kali ini dan tips ini semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati